Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma lagi bersama saya channel geodongawi di video kali ini kita akan melakukan compare atau tes perbandingan antara gigabass dan juga turbobass oke sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyerahkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih oke ya lanjut ke videonya jadi ini disini saya sudah ada kitnya ya kit turbobass dan disini adalah gigabass nah untuk kedua rangkaian ini itu dia sama sama membosting nada bass istilahnya supaya lebih horog lah gitu nah untuk suara dari kedua kit ini juga sudah pernah saya review ya sudah pernah saya review bagi yang belum nonton silahkan ditonton untuk videonya nah kali ini kita akan coba compare atau perbandingkan ya bagaimana sih kelebihan dari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kit ini seperti apa kelebihan dan kekurangannya terus seperti apa suaranya seperti apa ya untuk perbedaannya oke kita mulai dulu dari segi harga ya dari harga saya beli turbobass ini seharga Rp 20.000 ya tentunya beda-beda di setiap daerah tapi di daerah saya ini Rp 20.000 lalu untuk gigabass ini Rp 15.000 ya Rp 15.000 harganya selisih Rp 5.000 jadi untuk harga lebih murahan yang gigabass ya daripada yang turbobass ini nah ini untuk kedua-duanya ini sama ya dia stereo gigabass ini dia stereo LR kiri kanan lalu untuk giga turbobass ini juga dia stereo ya kiri kanan RL lalu untuk catu daya gigabass ini membutuhkan 12V DC tentunya ya 12V DC tunggal 12V plus 0 untuk bisa bekerja ini juga sama 12V tunggal ya plus dan min jadi bukan simetris jadi cuma plus sama min lalu untuk IC beda ya jelas beda gigabass ini pakai LM324N sedangkan turbobass ini menggunakan LA3600 oke kita akan coba langsung saja tes untuk suaranya ya kita mulai dari yang ini dulu ya kita mulai dari turbobassnya dulu oke kita rakit dulu nah oke ya ini sudah selesai saya pasang langsung saja kita apply untuk musiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba untuk lagu yang ada kendangannya ya supaya lebih jelas untuk bassnya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai, saya rakit. Langsung saja kita cek dengan lagu yang sama. Kita cek. Kita cek dengan lagu yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika dipencet seperti ini, ketika dia diaktifkan, maka dia itu membosting, ya bisa dibilang semua nada ya. Tidak cuma nada bass-nya saja, tapi nada mid-hack-nya juga jadi lebih open ya, jadi lebih gede, jadi lebih keluar untuk nada mid-hack-nya. Jadi semua nadanya bisa dibilangnya bisa dibilang lebih menonjol semua, tapi yang di bass-nya itu yang lebih ada ya, jadi kalau untuk teman-teman yang mau vokalnya jelas, bass-nya ada, nah bisa pakai ini. Dia dapatkan, kalau untuk filter subwoofer ini, itu dia bagus buat teman-teman yang benar-teman yang benar-teman yang benar-teman yang benar-teman yang benar-benar mau nadanya huruf, mau bass-nya gelar. Nah ini pakai gigabass ini, karena dia ketika diputar, itu dia benar-benar membosting nada bass-nya ya. Semakin dibuka ini, nada bass-nya semakin keluar, semakin gede bass-nya. Dan nada mid-hack-nya semakin ketutup sama nada bass-nya, berlawanan sama yang ini tadi ya. Nah ini dia di-on-kan, itu nada mid-hack-nya juga jadi lebih open, jadi lebih keluar gitu. Tapi kalau ini semakin dibuka potensiunya, maka nada bass-nya saja yang semakin keluar, tapi nada mid-hack-nya semakin ketutup. Jadi kalau teman-teman cari yang benar-benar buat bass, pakai ini, gigabass. Tapi kalau mau yang bass-nya gede, terus mid-hack-nya, vokalnya jelas, pakai ini bisa. Tapi kalau untuk secara bass, itu lebih gedean ini, lebih mantep ini. Gigabass ya, kalau kita cuma cari nada bass-nya, karena dia bisa di-setting, bisa diputar sesuai selera. Kalau ini itu, kita nggak bisa setting. Pilihannya cuma dua ya, on atau off gitu. Oke, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Oke, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Joss.